Dendeng Balado Kering, kuliner khas Sumatera Barat Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki beragam kuliner khas. Salah satunya yaitu Dendeng Balado. Kuliner ini merupakan hidangan khas Sumatera Barat. Bahan dasar utamanya menggunakan daging sapi. Dalam proses pembuatannya, daging sapi diiris tipis-tipis dan lebar. Kemudian direbus. Selanjutnya digeprek atau dipukul-pukul agar pipih. Lanjut dijemur sampai benar-benar kering. Baru setelah itu, irisan daging sapi digoreng hingga garing. Dengan proses pembuatan tersebut, tidak heran jika Dendeng Balado Kering terasarnya. Bukan hanyarnya, rasanya juga gurih, pedas dan manis. Hal ini lantaran Dendeng Balado dicampur dengan bumbu khas seperti halnya bawang merah, cabai merah, bawang putih, ketumbar, jahe, garam dan lainnya. Supaya cita rasanya semakin menggugah selera, tak sedikit penikmat kuliner yang menyajikannya dengan tambahan petai dan kentang. Lalu saat menyajikannya, jangan lupa menambahkan nasi putih yang masih hangat. Untuk mendapatkan Dendeng Balado ini pun cukup mudah. Hal ini karena sudah ada banyak restoran maupun tempat makan yang menyajikannya. Selain itu, pecinta kuliner juga bisa membuatnya sendiri di rumah. Supaya Dendeng Balado terasa lebih enak dan tidak alot, pastikan mencermati sejumlah tipsnya. Salah satu tipsnya tampak jelas di akun media sosial Instagram Zeppelin Indonesia. Akun ini berbagi tips agar Dendeng Balado tidak alot ialah tepat dalam memilih daging. Dalam hal ini, pilihlah bagian daging sapi yang tidak berlemak. Tak hanya itu, dalam memotong daging sapi juga harus sesuai arah serat dagingnya. Semakin recommended jika menggunakan alat potong yang tajam. Tips lainnya juga terlihat di akun Instagram Ica, Irawan. Akun ini berbagi informasi bahwa tumisan sambal harus dingin terlebih dahulu baru bisa dicampur dengan irisan daging sapi. Dengan cara tersebut, Dendeng Balado akan terasa tetap garing dan renyah. Hal ini juga bisa membuat Dendeng Balado lebih tahan lama. Terlepas dari hal itu, sebenarnya Dendeng Balado tidak hanya tersedia dalam tekstur kering saja, melainkan juga basah. Alih-alih renyah, Dendeng Balado basah terasa lebih empuk di mulut. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.